Enggak mau eh, kayaknya harus adminnya ya, harusnya, harusnya. Ini udah ada yang rekam ini kayaknya, udah rekam. Oh, udah, udah. Udah recording. Baik. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jadi, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat akan mepresentasikan tentang kewirausahaan tentang Sovereign Pet Shop. Slide selanjutnya, Mas. Oke. Company profile Sovereign Pet Shop. Jadi, apa itu Sovereign Pet Shop? Sovereign Pet Shop sendiri itu adalah merupakan toko yang bergerak di bidang bisnis retail. Penjualan makanan hewan, misalnya hewan anjing, kucing, kemudian kelinci, hamster, ikan juga ada. Bukan cuma itu, di Sovereign Pet Shop juga menyediakan aksesoris seperti kalung kucing, mainan kucing, kemudian ada kandang, vitamin, juga obat-obatan. Nah, tanggal berdirinya Pet Shop ini, yaitu tanggal 11 Januari 2017. Alamat usaha sendiri ada di Jalanimogiri Timur, 125 Yogyakarta. Jadi, bagi teman-teman yang punya peliharaan hewan, khususnya di area Yogyakarta, bisa mampir ke Pet Shop ini. Dan kebetulan juga Pet Shop ini yang punya, ownernya sendiri adalah suami dari teman kita, yaitu Bu Santi. Pasti nanti ada harga khusus lah, kalau untuk teman-teman. Slide selanjutnya, Mas. Nah, latar belakang usahanya. Awal mula usaha ini justru dimulai dari sebuah hobi. Jadi, kecintaan dari owner terhadap kucing-kucing ras yang biasa disebut Persian Cat. Nah, dari kecintaan owner merawat kucing-kucing, yang sifatnya itu, kalau kita tahu sendiri kucing itu kan sifatnya manja, terus lucu, gitu ya. Kemudian, owner sendiri juga mengikutkan kucing-kucingnya ke perlombaan kontes kucing lah istilahnya, yaitu cat show. Seperti itu. Nah, sedikit info untuk teman-teman. Untuk cat show sendiri itu ada perlombaannya dalam dua penggolongan. Yang pertama ada pedigree. Pedigree ini biasanya untuk ras-ras kucing. Biasanya kelengkapannya sertifikat, terus lomba yang dilombakan biasanya fashion show. Kemudian memakai kostum, seperti itu. Nah, yang kedua itu non-pedigree atau domestik. Jadi, yang diperlombakan itu bisa kesehatan. Kesehatan sendiri meliputi misalnya hewan sudah divaksin atau tidak ada parasit. Kemudian juga kerapian. Kerapiannya itu misalnya seperti bulunya, sudah dipotong, rapi. Nah, kemudian antara juga kebersihan. Kepersihan sendiri misalnya seperti tidak ada jamur. Kemudian kukunya sudah dipotong. Seperti itu misalnya. Nah, untuk itu beberapa penghargaan sering diperoleh oleh owner. Seperti best kitten person category, best mail person category, dan best mail category. Dan lain sebagainya. Nah, awal mula pet shop ini, yaitu berawal dari media sosial. Menjadi salah satu sarana awal mula usaha. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika owner sendiri itu, saya belum ingin menyebutkan namanya, yaitu ownernya Bapak Aset Kak Harudin Safari. Itu dulu ketika menang melawan perlombaan, itu sering mengupload hasil lomba, kemudian mengartikel tentang kucing di sosial media, membahas topik berat kucing. Nah, karena beliau sering aktif seperti itu, kemudian ada salah satu importer tertarik. untuk menawarkan kerjasama kepada owner untuk menjadi distribusi area jatang dari pakan kucing dan anjing, yang berasal dari Spanyol. Next, Mas. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nandrian. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya, Seferon Patch Shop Dreams. Jadi, yang pertama, terdapat misi, eh, visi, menjadi usaha yang unggul dan bermanfaat di dunia akhirat. Terus yang kedua, misi berorientasi pada kebutuhan pasar. Jadi kan, kalau kucing itu soal pakannya kadang cocok-cocokan, jadi sepisa mungkin harus memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, terutama pada dunia pet lovers. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan dan solusi yang bernilai kepada pelanggan. Nah, ini terdapat marketing mix atau strategi pemasaran. Yang pertama, produknya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Nah, produk yang ditawarkan Patch Shop ini adalah yang pertama dari, tidak hanya, apa namanya, jual makanan kucing, tapi juga makanan dog food, terus hamster, terus ada fish food juga, tapi fishnya atau ownernya sekarang lagi tidak banyak. Nah, tidak hanya jual itu, tapi juga jual aksesoris seperti kandang, terus mereka juga menawarkan ini, apa namanya, vitamin, vitamin terus obat-obatan, kayak ala-ala hewan klinik gitu loh. Terus, yang kedua, ada price. Nah, di sini harga. Mereka ini menerapkan harga low cost, jadi harganya itu relatif murah dibandingkan dengan upside-nya. Lalu, pembayarannya melalui cash dan kredit. Dan yang ketiga, pengennya itu promosi. Nah, promosinya untuk saat ini melalui media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan yang kedua, direct marketing atau marketing yang langsung atau personal selling seperti itu. Dan yang terakhir, place atau tempat. Nah, jadi lokasinya itu sudah di bagian kiwangan mungkin ya, jalan imugiri. Jadi itu menurut saya sangat strategis ya, dekat dengan universitas atau perumahan-perumahan. Jadi, sehingga bisa dikatakan lokasi yang sangat strategis dan bisa diakses lah, mutas diakses oleh pelanggan, seperti itu. Next slide. Nah, ini akan dijelaskan oleh Awandaria sendiri, yaitu Mbak Santi. Silahkan. Terima kasih, Mbak Santi. Terima kasih, Mbak Santi ya. Agak bangun semuanya jelasin. Tapi nggak apa-apa. Saya coba ya. Ini sebenarnya beberapa foto dari perlombaan dan beberapa yang pernah kita ikuti. Itu ada piara. Sebenarnya, piara-piala itu biasanya yang best-best gitu. Yang sudah, kalau yang bentuk kayak pita itu namanya rosep. Rosep itu juga biasanya sesuai kategori. Terus kemudian, ini kebetulan fotonya nggak begitu bagus karena suami saya itu agak susah untuk bikin foto. Jadi, pas kebetulan saya kemarin pelampukan di kantor, mau nggak mau, dia mau foto. Next slide, Mas. Saya mau cerita tentang ini ya. Story-nya. kita sih, saya dan suami. Terutama suami saya. Jadi, suami saya itu nama lengkapnya Asep Karudi Sakari, yang kebetulan dari online staff from tech shop sendiri. Terakhir di Yogyakarta 16 September 1984. Kebetulan pendidikan berbasis ekonomi. Terakhir dari keluarga yang sebenarnya jiwanya sudah biar usaha yang pentang ya. Kebetulan ayahnya punya dendel motor, ibunya punya usaha soalian. Sebenarnya dari mulai kuliah, Pak Asep ini sudah mulai usaha, yaitu menggunakan konter HP. Dan kebetulan punya beberapa cabang di Jogja. Meskipun nggak besar, tapi waktu itu kan luar di bumi-buminya lumayan ya perkembangannya. Sering waktu, Pak Asep ini mengembangkan usahanya di bidang otomotif, di mana dia akhirnya membuka toko untuk aksesoris fun mobil. Namun sayangnya usahanya tidak bertahan lama, karena manajemennya yang kurang baik, dan kebetulan dipikul oleh temannya. Kebangkutan toko sound ini berdampak buruk pada usaha kontennya, karena dia harus nutup-nutup kewajibannya ya di usaha mobil itu. Di usaha itu. Kemudian setelah usahanya dua-duanya gagal, tapi alhamdulillah kebetulan tuami saya ini punya semangat yang tinggi. Dia nggak pantang menyerah. Dia mencoba di bidang baru, di properti. Dia pun ditawarin oleh temannya di suatu orang, kalau dia di subang. Padahal waktu itu sebenarnya kita sama benar-benar muda nggak ada. Karena udah habis ya untuk usaha yang kemarin gagal itu. Tapi dia mencoba menekan usaha baru. Itu namun jaga lagi. Karena kembali di tipu temannya. Jadi subang itu, jadi semacam temannya itu kayak semacam keluar proyek itu. Cuman akhirnya ketika proyeknya sudah dapet di usaha saya, sudah setah jalan, jadanya nggak keluar dari komunitas sama. next list. Dari sebelum menikah dengan saya, suami saya sebenarnya yang punya jual yang cintai kucingnya itu lebih. saya sih setelah dengan suami saya baru suka sama kucing. Ini ternyata pengaruhnya luar biasa ya. Dari ketika-tika hobi-hobi kucing ini, kita sering lomba, terus kemudian ada importer yang memberikan kepercayaan kepada saya dan suami untuk pemerintah takut ini dari Spanyol. Jadi dia sebenarnya nggak takut aja. Ada ada dokter juga. Dengan modal yang benar-benar zero ya. Kita modal, kita cuma berusaha apa ya, memuterin barangnya. Istilahnya memuterin dari sini sih keuntungan yang ada itu kita puterin. Kita setiap jadi isinya babat awas. Karena ini peluru-baru ya. Kita berusaha seperti area judia, atau area jateng lah. Nah, dengan keuntungan ini, karena banyaknya request buat cuman barang satu-satu aja, kita akhirnya dari keuntungan itu kita berikan produk-produk yang sesuai keminan pasar, yang laris, yang lebih laku. Nah, akhirnya dengan strategi pemutaran keuntungan di mancil ini akan juga berhasil. Nah, dari yang kita punya cuma punya toko retail yang cuma 5 kilometer dalam persegi, karena dulu sekarang retailnya sudah luas dan anak-anak juga keinginan barang yang terakhir masih terakhir. Terima kasih. Terima kasih. saya pulang kerja, buka toko, kemudian setiap kali, jadi bukanya sore, sore sampai malam, suami saya kelilingan, nawar-nawarin produk, mirip-mirip barang, gitu. Karena kan kita tapi nggak retail ya, ngarahnya ke grocery waktu itu, karena barang-barang itu pesanannya untuk pet shop-pet shop yang kita babat alas tadi. Kita ngarahnya ke situ. Akhirnya, karena saya kecapean, akhirnya kita hire satu pegawai. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya 15 pegawai. Dulu armada yang kita pakai cuma pakai armada pribadi, Avanza. Tahun berapa ya, saya lupa. Jadi, cuma kapasitasnya segitu saja. dari itu akhirnya kita beli, bisa beli satu pick-up. Terus kemudian sekarang kita sudah punya enam mobil blok teraga dan alhamdulillah satu truk. Ini sebenarnya fungsinya untuk ngangkut pasir. Kebetulan kita punya usaha pasir juga di Tulung Agung. Pasir-pasir untuk kucing. Jadi, pasir wangi, pasir granul, granul wangi. Itu biasanya untuk pup dan ininya, pipisnya kucing itu. Ada yang wangi dan ada yang nggak. Next, Mas. ini beberapa review yang saya kebetulan ambil dari Google Review Summary. Saya ngambilnya yang bagus-bagus sih. Sebenarnya ada beberapa kritik dan saran, cuma saya ngambil yang bagus saja ya. Tapi yang kritik itu pun juga sebenarnya kritik membangun. Cuman ya, ini kebetulan yang saya tampilkan yang manis-manis saja lah. Itu ada beberapa yang intinya sebenarnya dari low price karena kita keuntungannya. Sebenarnya keunggulannya di low price-nya dan mungkin lengkap dibanding dengan yang pet shop-pet shop lain. Jadi, bisa dibaca, boleh, silahkan. Intinya seperti itu sih. Dan kalau dulu sebenarnya karena ada beberapa yang bilang tempatnya nyaman. Dulu sebenarnya awalnya nggak nyaman karena kecil ya. Tapi akhirnya kok ya sudah lah kita terbesar. Akhirnya menjadi semacam sualayan gitu lah. Next, Mas. Nah, ini tuh sebenarnya ada foto di sebelah kanan itu ada orang berdiri itu toko saya yang kecil dulu. Terus kecil itu kalau yang 5x5 meter tadi itu. Terus akhirnya dulu awalnya yang sebelah itu yang sebelum saya buka itu jadi tempat penyimpanan aja barang-barang yang untuk grosiran gitu. Tapi seiring waktu karena belanjanya udah nggak nyaman akhirnya kita putuskan untuk renovasinya. Jadi diperluas lebih lebar. Sekitar 300 meter kita buka untuk khusus retailnya aja. Next, Mas. Nah, ini saya nyebutnya Saffron Pet Shop Ribbon. Gaya banget ya. Tapi memang saya ben-ben-ben tergugah semangatnya. Kita emang mencoba untuk membuka wajah baru sih dari yang itu sebenarnya toko. Dulu tuh cuma nggak ada pagernya. Cuman itu rumah lama ya. Cuma bangunan biasa gitu. Terus akhirnya kita renovasi dari mulai ya memang proses ya. Tapi Alhamdulillah seiring waktu sudah makin besar sekarang tokonya yang penting nyaman untuk pembeli. Next, Mas. Ini video ya. Video retail toko saya. Nggak ada suaranya ya, Mas. Ada suaranya nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya? Mas Nadian nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Oke deh. Yaudah nggak apa-apa. Sebenarnya ada lagunya, Mbak. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting terlihat. Oke, siap. Atau nanti bisa, Mbak. Yuyur ini lagu. Oh, Mbak Yayuk nyanyi. Empat puluh tahun gitu jadinya. Nanti kita ke PPT-nya ya. Langsung kunjungan industri saja, Mbak Santi. Kenapa? Bisanya langsung kunjungan industri fotokos yang Mbak Santi. Ini video pas barang saya datang ya. Ini Wiskas ini merk kucing. Eh, merk makan kucing. Jadi dia sasetan gitu. Ini sopir saya. Jadi ini sebenarnya kedatangan barang ini karena ini tronton. Jadi karena ini barangnya banyak, ribuan. Sebenarnya biasanya cuma di apa namanya kayak apa sih yuk? Diangkat sana, angkat sini, apa namanya? Nah, ini karena terlalu banyak. Karena ini ada beberapa yang dikirim di gudang. Akhirnya dimasukin dulu di pickup-nya. Terus kemudian baru dimasukin di warehouse-nya. Dan beberapa memang masuk ke toko retail saya untuk persediaan. Gudang saya nggak terlalu jauh sih dari toko retail-nya. Paling cuma sekitar berapa ya? Nggak, nggak nyampe sekilo. Dekat kebulan deket juga. Jadi ketika kita barang yang di toko itu habis, pakai naik motor pun bisa ngambil gitu. Karena kadang beberapa yang grosir gitu. Kalau beli kan paling nggak mesti. Jadi ada beberapa grosir yang dia beli itu nggak langsung banyak. Jadi kadang cuma 3 sub, 2 sub gitu. Dan kita nggak masalah ya. Aturan pembeliannya ketika di awal, memang ketika dia pickup baru memang harus ada limitnya. Ada apa, mama harus beli dulu mama 3 juta, 5 juta gitu. Tapi ketika dia sudah langganan lama, kita bolehin dia beli sekitar 6, cuma beli 3 sub, 2 sub gitu. Karena saya paham sih kalau yang pet shop-pet shop kecil gitu, memang itu cara yang buat dia puterin banyak tuh, apa ya, ya kayak gitu dia barang yang nggak bisa numpuk lama gitu, memang susah ya. Jadi yaudahlah dibolehin aja beli 3-2 sub gitu. tapi nggak banyak sih. Next video aja mas, kayaknya putut khusus ya. Ini karyawan-karyawan saya ya, itu tulisannya saffron pet shop rewel tinggal. Itu idenya karyawan-karyawan saya sih. Cocok itu merek pasir yang saya bikin, pasir kucing yang saya bikin di Tulung Agung itu. Jadi rewel tinggal itu yang pembeli atau apa pegawai saya yang rewel-rewel gitu udah lah tinggal aja lah gitu intinya gitu. Karena banyak yang beli-beli itu juga ya memang ada yang rewel, ada yang ada yang enak gitu. Kalau orang penjual itu memang menghadapi banyak pembeli yang beraneka ragam. nah ini suami saya nih yang botak nih. Pak Astep tuh namanya. SJ Pet Shop tuh sebenarnya dari singkatan dulu sebenarnya namanya saffron pet shop tapi anak saya yang saffron itu dari anak saya yang pertama. Kemudian karena saya punya anak lagi namanya Jibril nah namanya jadi saffron SJ Pet Shop saffron Jibril tapi truk saya namanya saffron Jaya jadi SJ ada banyak artinya lah. Next next video aja mas. Nah ini sebenarnya truk-truk yang datang gitu ini di gudang saya ya cuman gak begitu kelihatan ya kok miring-miring ya? Mas Anci gimana ini? Iya miring-miring nih ini gudang saya truk-truk ini pas ketika datang mau bongkar jadi setiap hari itu selalu ada truk datang ini kebetulan ada sekitar kalau gak salah waktu itu datang 9 kalau gak 10 truk sekaligus datang barengan nah itu yang pusing pegawai saya untuk bongkarnya tapi setiap bongkar satu truk itu mereka dapat ini dapat apa dapat duit duitnya itu kisaharang sekitar 500-600 ribu jadi kalau mama yang bongkar itu 3 orang ya 600 ribu itu dibagi 200-200 per orang nah satu truk ini bisa membuat sampai sekitar saya lupa ya berapa ton ya ton-tonan lah nah ini pas dari dia datang itu sekitar kemarin itu dari subuh sebelum subuh sampai sampai siang itu baru selesai 9 truk itu nah kayaknya udah semua ya nah ini juga ini anak saya yang namanya Saffron dari kecil sudah suka kucing kayak bapak ibunya kalau yang kecil belum ada fotonya ini kebetulan dulu kalau anak pertama biasanya lagi seneng-senengnya di foto ya sekarang saya gak sempat moto ini anak saya yang pertama yang namanya Saffron itu kucing saya yang pertama juga jadinya pas saya jadiin foto disini begitu presentasi kami semoga bermanfaat apa namanya kalau ada pertanyaan ya gak usah yang sulit-sulit sebisa saya jawab intinya mas usaha saya ini saya berpedoman Noriba jadi Alhamdulillah saya gak pinjem bank sama sekali dan itu yang mungkin bikin apa namanya cepat ya berkembangnya dan sampai sekarang saya belum kena bank Alhamdulillah semoga selamanya terima kasih oke oke baik teman-teman ini tadi diskusi tanya-jawabnya langsung ya apa di my class apa langsung di my class apa langsung sih jadi katanya di my class ya di my class my class berarti ya tapi ini katanya harus ada tiga orang gitu iya iya yang di my class tau enggak ini nanti ada setidaknya tiga orang untuk ngasih statement di videonya ya statement statement ya ya kalau ada yang menambahin statement oh ya kalau ada yang mau nambahin silahkan statement silahkan Mas Piko mungkin Mbak Yayu aku bingung ya Nusanti mau tanya dong boleh itu di disitu berarti ada yang apa kayak groomingnya gitu enggak sih ada mbak ada ada berarti ada dokternya juga kebetulan kalau dokter itu kan cuma untuk klinik ya saya sebenarnya mau ngarah buka klinik cuman belum karena emang izinnya yang memang agak-agak susah ya untuk itu jadinya kita emang sementara untuk toko aja belum ada jadi enggak ada dokternya jadi belum bisa vaksin kalau vaksin biasanya janjian kalau ada customer yang pengen saya memang ada ada rekanan dokter ya biasanya saya suruh panggil ke toko tapi saya enggak ngambil untung dari situ cuman cuman kerja sama-sama dokternya aja iya Bu Santi mau tanya juga boleh aku tuh yang masih penasaran tuh kalau misalnya kayak ada kontes kucing itu tuh sistemnya gimana sih sebenarnya jadi yang dijelasin Mas Aji tadi ada benernya ada ada bener dan enggaknya jadi cat show itu sebenarnya di di kucing itu ada dua ada dua namanya apa ya klub ya yang satu itu ICA itu International Cat Association kemudian yang kedua itu CFA itu Cat Fences Association apa ya aku lupa nah itu dua-duanya kategorinya beda jadi kalau di ICA itu ini yang saya ngomongin yang pedigree ya di ICA di cat show itu pedigree itu adalah kayak kalau kita akte kelahiran dari kucing itu punya silsilah jadi Bapak Esopo Mbak Nesopo disitu tuh kelihatan sertifikat gitu Mbak sertifikat sertifikat kelahiran akte kelahirannya dia jadi dari Mbah Buyut-Buyutnya itu kelihatan nah biasanya dari Mbah Buyut-Buyutnya itu dari Mbah Mbah He dari Bapak ini tuh kan kelihatan tuh kalau dia tuh punya apa namanya apa ya kalau kita bibit-bebet bobot gitu campuran rasnya gitu enggak iya kalau disitu kan kelihatan tuh jadi kucing saya kebetulan Persian nah di sebenarnya Persian itu bisa dikawinkan dengan Exo Exo itu kucing yang bulunya pendek tau enggak ya pendek tapi pesek kalau Persian tuh bulunya lebat hidungnya pesek itu Persian nah itu bisa sebenarnya mereka married tuh bisa bisa nikah gitu nah itu disitu kelihatan Bapak apa silsilah di pedigree tuh kelihatan dia ternyata kelahiran Persia semua dia kelahiran Exo dan biasanya kucing-kucing yang terkenal itu yang punya yang lahirnya bagus anatopinya bagus itu memang dari Bah-Bahle tuh bagus gitu jadi dia ada nama-nama tertentu kucing yang dia nge-hit dari dulu itu tuh ada disitu dan caterinya cateri itu adalah saya tuh cateri cateri itu adalah yang punya kucing yang dia memang sudah terdaftar di ICA atau CFA tadi itu jadi dia memang sudah di asosiasi itu sudah ada daftarnya yang sudah caterinya sudah gak gak ngapusih gitu loh karena sudah masuk di asosiasi nah terus kemudian kucing ini kalau perlombaan itu kalau yang pedigree itu bisa dilihat anatominya kepalanya yang bagus tuh round seperti apa matanya yang bulat hidungnya itu kalau yang bagus itu sama mata tuh bisa sejajar bulat sejajar gitu dan hidungnya peseknya kayak gitu tuh bisa sejajar sama mata kepalanya jadi kalau dirabah gitu gak ada penjolan jadi lurus mood gitu loh terus ekornya kayak apa jadi anatomi kalau di pedigree itu anatomi di CFA hampir sama juga anatomi tapi dia cenderung ketika cat show ngasih mainan gitu loh anak kucing ini bereaksi gak gitu kalau dikasih mainan jadi dia naik-naik gitu kadang kan ada kan kalau pas loba tuh dikasih kayak apa tali-tali gitu loh dia nanti naik-naik disitu kalau dia semakin bereaksi bagus nilainya makin plus karena kucing kan kalau dia gak stress dan sebagainya poinnya tambah itu biasanya dilombakin gitu tapi kalau kucing dome domestik itu ada juga yang dilombakin loh kucing domestik tuh kalau perawatannya bagus dia juga bisa kalau di menangin kategori yang sudah steril dan sebagainya itu juga sering steril itu kucing yang sudah gak bisa berkembang biak gak bisa di kebiri oh di kebiri digituin lah jadi dia gak bisa biar gemuk gitu ya biar gemuk gitu ya kucingnya sebenarnya cenderung kalau 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 untuk komunitas ngarahnya biasanya biar gak gak kucingnya tuh gak kemana gak banyak ya karena kan banyak kucing-kucing ngeliar gitu ya tapi kalau yang di kalau di lomba gitu yang kucing-kucing steril gitu ya memang kayak buat kucing rumahan aja jadi biasanya tambah lemuk bulunya bagus gitu kalau kucing-kucing yang itu tapi tetap anatomi dia yang di ini juga anatominya kucing kampung kan juga dilihat gitu gitu mbak ya yu oh oke gak dipakai-pakaiin baju gitu sih biasanya kalau yang dipakai-pakaiin baju itu yang biasanya catch show yang yang untuk hiburan aja untuk untuk hiburan-hiburan gitu atau kalau yang resmi biasanya anatomi yang dilihat gitu mbak oke sudah terjawab rasa penasaran masih tinggal satu ya oh iya satu lagi selamat teman-teman lagi mas Biko mas oke baik mau nanya mbak Santi dan kawan-kawan boleh ini mbak yang pertama itu kan tadi udah disebutkan visinya ya atau tujuan dari teman-teman kok suaranya hilang ya tempatku mbak siapa nih nah mbak Aulia ini yang gak yang sinyal yang jelek oke silahkan mas Biko dilanjut oke kan tadi udah disebutkan visi-visi atau tujuannya nah pertanyaan saya apakah dalam mencapai visi tersebut itu ada kendala mbak Santi atau emang mulus-mulus saja seperti itu dan apakah untuk saat ini visi tersebut itu masih relevan atau memang harus direvisi karena perkembangan saffron ini yang begitu pesat yang sudah maju itu itu yang pertama ya mbak ya pertama tapi dua ya nanya saya penasaran ya terus ini jadi kalau saya simpulkan strategi dari mbak Santi ini bisa low cost gitu ya mbak ya yes mas benar bersaing dengan harga kemudian yang terakhir itu adakah kompetitor lain di Jogja mbak atokah semua pet shop di Jogja ini sudah jadi mitranya mbak Santi semua oke udah udah gampang tau mbak untuk gampang rag gampang yuk ura-ura mas jadi saya coba jawab ya kalau misi memang niatnya emang selalu saya perbarui ya seandainya misi yang sebelumnya sudah tercapai pasti kan tiap bisnis tuh ada tujuan lain ya memegul saya yang kemarin sudah tercapai ya diganti yang berikutnya kalau hal tantangan selalu ada mas jadi apa memang apalagi di dunia usaha ya wah ngeri ya pokok main mas nah harap cerita bisa ketuk subuh jadi intinya memang kalau usahawan itu lebih apalagi orang-orang yang seperti saya dan suami yang langsung terjun ya maksudnya tau tau seperti apa kita bersaingnya entah itu masalah harga entah masalah barang masalah apa aja lah itu intinya memang banyak dan makanya kenapa misi itu selalu dirubah biar 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 gak kita gak stuck disitu maksudnya biar selalu berkembang harus dirubah kalau strategi ya kita low cost kemudian dan yang jelas kita nyoba untuk selalu variannya selalu lengkap karena kan kucing itu kebutuhannya sok beda-beda kadang ada kucing yang manja kucing kampung gue gue memang Royal Canin Royal Canin itu makanan mahal buat kucing karena dia sekilo itu bisa ratusan ribu seratusan ribu ngalah-ngalahin jajanya Mbak Yayu ya Mbak Santi tapi ngalah-ngalahin jajanya Mbak Yayu tapi kucingku gak kasih problem gak mau maunya itu bol Alhamdulillah bol itu murah sekilo rong puluh hewut mbak dikaku iya bol itu sekilo cuma 10 ribu Royal Canin itu sekilo ratusan ribu orangnya memangan tempe iya bener nah itu kucing kampung ada loh yang begitu nah padahal kucingku kucing kampung nah iya malah aneh mbak rapopo pejok mbak tapi memang kandungannya beda ya masing-masing kalau Royal Canin itu kelihatan banget ketika dia makan makannya itu sebenarnya gak banyak tapi bisa kelihatan di burunya di badannya gitu nah bol itu ngentek-ngentek kayak ma'am tapi biasanya keluarnya banget kucingnya banyak gitu iya bu banget gitu gak jadi daging nah bener itu strategi low cost sama varian produk mas kalau kita ngarahnya ke situ terus yang kompetitor ya nah ini kompetitor ini gak cuma saya mas yang jualan begini kerusiran itu jadi sebelum saya itu jadi ada yang kalau mama sering jalan-jalan ada beberapa pet shop besar yang dia sebenarnya sudah lama sebelum saya terjun ke dunia ini namanya galeri pet shop sagan tau gak ya itu ownernya itu modalnya besar modalnya besar kemudian Chinese ya Chinese tahu sendiri lah kalau punya usaha begitu itu apa namanya saya pernah rekanan sama dia tapi mungkin karena saya gak punya modal ya jadi dia kayak Yongonoke lah padahal saya sebenarnya salah satu yang memasarkan yang membeli barangnya banyak gitu waktu itu waktu pertama-tama saya belum punya banyak varian produk itu dia termasuk salah satu yang terbesar yang pertama di Jogja juga kompetitor selain dan sekarang ini yang terjadi adalah banyak dari dari apa ya jadi kayak orang jualan kerusiran muter keliling gitu juga kayak saya dulu babat alas itu gak cuma dari area Jogja ada yang dari kebetulan ya ada dari Purwakertol Purwakertol itu kesini sampean dia ya begitulah namanya pesaing gayanya ke toko saya ngajak kerjasama dan sebagainya tapi sebenarnya dia ngeliat ngeliat area lah pasar saya gitu segmen segmen pasar saya tapi kan yang namanya yang penting saya tuh gak pernah gak ngambil rejeki orang gitu cuma setelah mau yang lain kompetitor mau mau masuk mau masarin mau ngomong-ngomawan yang penting saya gak nganggu dia dan sebagainya kalau kompetitor itu dimana aja diusaha pasti ada gitu mas Biko kasih Mbak Santi iya sama-sama udah tiga ya mau gue yang lain mas itu mas Nadrian atau mas Anci kalau mau nambahin boleh loh mas wah aku rapenak dia ini mau tanya boleh gak ini siapa ya gak keliatan iya oke mbak mulia saya gak on cam kak enggak on cam on cam on cam eh ya Allah udah udah saya salut sekali dan turut berbahagia atas usahanya beneran saya salut banget dengan makasih mbak maksudnya soalnya saya juga merasakan oh iya tapi saya yang ingin saya juga saya cuman pengen apa ya pencerahan eh ya mau mau belajar dari mbak Santi dong mbak ini dari yang sudah dijelaskan tadi tuh pasti ya paling ada titik dimana kita tuh kayak ngerasa mau nyerah banget usaha kayak udah kita jengkir balik tapi ternyata kok kayak gini terus pasti merasa kadang insecure gitu-gitu nah itu kok malah kayak curhat ya nah itu yang saya rasakan terus saya tuh pengen tau tips and trik menghadapi semua itu jadi dari awal usaha sampai sekarang tuh yang paling membuat kayak mau putus asa kemudian dah kayak gak ada harapan kayak gitu pada posisi apa kemudian menghadapinya gimana terus soalnya saya juga pernah apa ya pokoknya mau mau nyerah gitu tapi saya ngeliat mbak Santi ini usahanya progresif banget lah bagus perkembangannya dengan keadaan yang ada dan hebat saya apresiasi banget bisa terbebas dari riba kayak gitu mohon sharingnya ya mbak Santi terima kasih makasih mbak makasih mbak liah larang iki bu larang bu oh iki kon bayar tuh aku loh mbak tagihannya tagihannya nanti di akhir di rembus jadi gini tadi kan saya cerita ya dari awal usaha suami saya yang beberapa kali gagal pada titik pas suami saya di proyek sebenarnya dia kontor hp-nya sama sound-nya yang usaha itu sebelum nikah sama saya tapi ketika apa jadi tapi kan proses proses susahnya itu kan setelah nikah sama saya ya jadi dulu suami saya itu karena usahanya itu sering pinjem bank itu jadi kenapa saya akhirnya memutuskan tidak boleh pinjem apapun yang penting orang dinikmati diubung saya prinsipnya gitu mati lampu aduh kayak ampun dilanjut aja kelihatan begini jadi karena dari pengalaman itu jadi pernah jatuh bangun saya itu pas ambil anak pertama saya safran itu suami saya yang ketipu di proyek subang itu sama temennya sendiri lagi jadi itu prosesnya memang ya kesel ya mbak tapi untung saya kan punya saya kerja ya kerja saya dulu juga masih kerja awal-awal di kantor saya yang sekarang cuma jadi staff gitu tapi ya si T tetap tinggal Alhamdulillah karena diniati terus suami saya itu pantang menyerah jadi dia udah berkali-kali jatuh pun selalu ini gitu loh maksudnya semangatnya selalu ada dan yang ini yang mungkin buat pengalaman semua ya jadi penawaran si importir ini ke saya itu terjadi di saat bulan Ramadan di saat jatuh-jatuhnya suami saya gak ada kerjaan itu saya ditelepon sama importirnya itu saya inget itu di hari sekitar 17 kalau gak salah saya ditelepon ditawarin itu awalnya kayak ngerasa apa sebenarnya belum mutusin waktu itu saya sering dulu sama suami saya tapi kok saya kayak wah kok pas Ramadan pas suami saya jatuh kok ada ini kayaknya kayak signal gitu ya sinyal gitu loh akhirnya meskipun suami saya agak waktu itu ragu tapi karena saya ayolah cobalah cobalah gak masalah akhirnya beliau suami saya mau yaudah kita coba keberapa seneng kucing jadi di saat orang lain satu minggu itu tamasya keliling kota saya keliling kota tapi saya babat alas itu tadi dari mulai subuh saya pergi masuk ke pet shop pet shop luar kota itu untuk menawarkan produk saya dan ya ada isi barang mbak soalnya pet shop pet shop itu ada sales teko itu kan yaudah dengan muka-muka meremehkan gitu ya tapi ya alhamdulillah bisa terlalui rakyatnya ya sok-sok nangis pesel tapi karena mungkin saling menguatkan ya saya sama suami akhirnya dan anak saya itu kadang kalau saya pas kelilingan gitu puter gitu dia tidur ditumpukan barang gitu si safron itu tapi ya ya alhamdulillah sampai sekarang itu jadi pengalaman ya terus ketika saya sudah mulai bisa buka grosiran dan sebagainya yang dulunya teman saya saya kasih ilmu dan sebagainya jadi musuh berarti memang kalau ngelalui cari perjuangannya ya mbak iya mbak oh suaranya hilang memang mungkin yang jelas tuh oh suaranya hilang suaranya awli eh gak namut sinyalnya jelek itu oh mbak pindah rumahku mbak dia aku bagus sampai anak angkat ada udah ada jadi babysitter jadi babysitter jadi ini tetap sabar mbak semangat itu aja sih dan mungkin riba itu tanpa riba itu salah satunya yang bikin bikin saya survive ya saya memang karena suami saya pernah jatuh karena riba dan itu sebagai pengalaman saya gak mau ngambil itu si kek rapopo mbak yang penting bisa 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 gue muter dan alhamdulillah kan terbukti saya ngambil selisih keuntungan itu aja yang saya pakai buat muter ini yukutu prehaten mbak iya salah bersyukur ya mbak betul sekali itu yang penting gitu mbak Aulia semangat ya mbak baik terima kasih iya terima kasih ini yang bukan tanya sharing dan curhatan mohon maaf ya teman-teman terima kasih mbak Tanti semoga usahanya semakin sukses dan berkah amin mbak Aulia juga ya dan semua teman-teman sebenarnya saya juga suka kucing mbak Aulia putus-putus suaranya gak ada amin suka kucing tapi pernah dulu tuh cuma tiga hari terus disuruh pergi kasihan ya disuruh pergi sopoh terima kasih teman-teman sebenarnya tuh gak disuruh pergi sih cuman ibu cinta kucing ini tuh suaranya ada gak sih kok kayak aku ngomong dia gak ada gak ada suaranya suaranya mbak gitu mbak mas aku mau tanya boleh gak boleh senyum mbak suaranya kecil suaranya mbak udah udah masuk belum simpel aja sih mbak pernah gak mbak ada pelanggan yang komplain tapi komplainnya tuh karena kesalahan dari karyawan nah posisinya karyawan bahasa itu baru gitu loh pernah gak sih mbak pernah mbak gimana mbak itu kan karyawan yang gak baru yang lama juga pernah sering itu gimana mbak misalnya kayak apa cara ngatasinnya gimana gitu loh karena kan kita juga manusiawi ya kadang juga ngelakuin kesalahan gitu jadi tuh kalau saya sih ini responsibility saya sebagai owner ya jadi kalau ada karyawan saya yang melakukan kesalahan ya sudah saya ada suami yang turun tangan saya ada suami yang turun tangan entah itu dari apa revist apa memenang maksudnya menyelesaikan permasalahannya dari yang mulai minta maaf dan sebagainya tapi memang saya ngajarin pegawai saya ketika dia melakukan kesalahan sendiri pun dia juga harus berani minta maaf sama yang sama yang sudah dia ini maksudnya pelanggan saya yang begitu tapi ketika tapi saya sebagai sebagai owner gak lepas saya tetap tetap maju juga untuk minta maaf seperti itu kemarin juga ada gitu mbak kasir saya sebenarnya udah lama jadi ada grosiran yang bayar gitu kan bayar harusnya pembayarnya 10 juta dia tuh ngerasa udah ngasih kasir saya 10 kalau 10 itu kan biasanya dihitung per 1 juta itu kan 10 10 di benda gitu ya itu dihitung sama dia tuh udah dikasih 10 juta nah sama si yang pelanggan itu grosiran itu dia sambil cari barang lain kasir saya kan ngitung tuh ternyata gak nyampe 10 jadi cuma 9 gitu loh jadi cuma 9 lipatan ya cuma 9 lipatan nah komplain kan dia sama yang si siapa yang grosirannya itu terus katanya loh saya tadi tuh ngasih 10 gak mungkin 9 gitu nah akhirnya dia tetep gak terima kan sampai di sampai apa kayak gitulah kasir saya di terror gitu lah pokoknya intinya kalau kamu ada masalah ngomong aja saya gak akan ngomong sama onnermu tapi ya kamu tetep ganti duitnya intinya gitu ditunjukin ke saya akhirnya saya buka CCTV caranya gitu kan ada CCTV ya CCTV itu kan kelihatan disitu memang gak ada suaranya ya kalau CCTV tapi kan kelihatan ya jadi sama dia nyelipin duit ke laci itu kan kelihatan karena persis di depannya sama di atasnya ada dua CCTV itu kalau dia emang berniat nakal kan duit itu kelihatan diambil apa enggaknya tapi ya tetep dia gak mau gak terima gitu si pelanggannya itu dan sampai sekarang dia gak mau kalau kasirnya kasir saya yang satu itu dia gak mau gak mau ngelayanin tapi saya tetep waktu itu suami saya yang nerangin bahwa begini-begini tapi dia gak terima dan sampai sekarang dia tetep belanja di tempat saya tapi dia gak mau ketemu kasir saya itu maunya dilayanin yang lain nah gitu mbak jadinya ya sudah tapi dia gak pergi karena dia memang butuh sebenarnya barang-barang dari saya dan kalau apa namanya sebenarnya kayak gitu cuma masalah kepercayaan ya cuma ya ada beberapa ya itu mbak banyak pembeli yang memang agak-agak sok-soknya baik sok-soknya nengke gitu itu lika-lipus sih gitu mbak Hasnaul itu yang salah satu motivasi yang membuat itu ya mbak nanti membuat kawas itu ya yang membuat apa terus membuat kawas itu motivasinya salah satunya itu ya iya benar rewel tinggal tapi benar loh mas mereka meskipun komplain di depan karena mereka butuh akhirnya balik lagi loh itu terjadi karena gak mau-gak mau seperti tadi ya strategi saya kan low price ya kompetitor saya itu gak se-low price harga yang saya kasih gitu jadinya pasti mereka kembali karena orang orang punya usaha itu kan mesti cari gimana caranya cari modal yang yang murah dia jualnya kan bisa mahal untungnya yang penting kan banyak kan gitu akhirnya balik juga itu terjadi berulang kali tapi mbak santai berani ambil margin yang agak tipis gitu ya mbak ya iya kita gak terlalu banyak ngambil untung sih penting kapih laku kok udah butuhnya yuk itu sesuai tanya lagi mbak tanya lagi dikit ya suaminya mbak tuh pernah pernah gagal gitu kan terus awal buka pet shop pet shop ini tuh sempet ragu gitu gak sih mbak aduh ya kayak trauma dikit itu loh takut kena tipu lagi gitu itu tuh gimana mbak kayak cara mengendalikan emosional itu tuh gimana tuh pas suami saya dulu jatuh dia tuh kayak kayak orang mungkin mencoba introspeksi dirinya dia tuh cuman baca buku-buku agama ibadah baca-baca buku agama gitu jadinya makanya yang saya ceritain tadi kebetulan dan alhamdulillah tawarannya ini kan dateng pas bulan romantonya nah saya mencoba memasukinya dari sisi ininya agamisnya bahwa ini seolah-olah pertanda gitu bahwa kikik kustiaullah itu loh yang manggil kita untuk menjalankan dan kan alhamdulillah emang terbukti ya dan akhirnya berarti feeling saya kan waktu itu benar bahwa Yorano Saleh emang kan tanpa modal jadi saya tuh dikasih sama importernya dikasih waktu Mbak puternal barangku gue gari tak kirimi paling cuman biaya untuk jadi kalau barang dateng itu kan ada truk gitu ya nah itu kan masuk ekspedisi biaya ekspedisi itu saya masukkan sebagai tambahan nanti ketika saya jual ya mau-mama barangnya harganya 100 ribu nanti harga pengirimannya berapa nah saya jualnya kan tapi sudah input dengan bayar pengiriman itu nah waktu itu saya tuh dulu sampai datengin truk itu utang Mbak randedet soalnya jadi terus yang pertama gitu dari truk yang pertama dateng itu saya gitu dan akhirnya dari selisih-selisih dikit ya suami saya akhirnya terpanggilnya karena itu saya memasukinya dari sisi rohaninya rohaninya agamisnya jadinya kok yowes Mbak akhirnya dan saya dikasih kepercayaan importer itu 4 bulan jadi saya dikasih koma 1 truk habis gitu ya nanti dia ngirim lagi selama 4 bulan itu belum selesai nah duitnya kan saya keep tuh belum saya kirim ke dia nah itu saya muter tuh saya muter keuntungannya dari situ itu yang bikin apa cepat cepat dapet apa cepat apa ya cepat apa usahanya cepat besar ya karena ya sini randedet dengan Mbak ini karena kita diberikan gitu ya Mbak tertekan aduh punya utang gitu aduh punya utang harus dibayar terus harus balik modal dan lain sebagainya nah itu salah satu saya sebenarnya sampai sekarang saya masih ingat importernya itu karena dia yang membantu saya ya 4 bulan saya jadi mama 4 truk yang datang itu 4 bulan baru bisa dibalikin dan itu bisa barang bisa saya retur loh kalau mama barangnya nggak laku kan hebat ya maksudnya waktu itu jadinya ya itu kelebihannya itu kemarin itu begitu Mbak ya kok ya kebetulan suami saya panjang menyerah randedet kesel gitu loh Mbak nah saya memasuki memasuki apa ya memintai jadinya lebih cepat gitu loh gitu Mbak oke saya banyak belajar nih dari Mbak Santi ayo main ke sini makan sebanyak ya Mbak apa boleh main sini nanti makan satu patung selalu sekali ayo nanti setelah ini ya setelah apa setelah mit oke siap kita makan-makan dimana gitu ya kirim halaman ya boleh udah nyala tapi hujan terus banget oh udah nyala kurung makan-makan yuk nyala ya oke ini question oke ya mas Nadrian mas Anci mungkin mau nambah tutup bu Santi jelas sekali nah itu safran ya gak mau Mbak malu dia malu sama kayak saya berarti pemalu wah malu-malu kita menangin dia tuh oke gak terima ya anda yang nutup mas Nadrian aja kali ya ya silahkan mas Nadrian mau lanjut apa eh ini recordnya ini nek apa nek nek mengakhiri recordnya ini dia ya nanti biasanya kalau zoom tuh kalau out itu nanti ada convert otomatis oke coba ya nanti ada pilihan ke cloud atau ke komputer kayak gitu biasanya sih mungkin teman-teman yang belum bisa lanjut di my class Mbak Santi iya boleh yang malu atau yang belum punya pertanyaan yang malu malu ditutup aja kali ya kalau udah siapa mas yang yang buka mas Nadrian loh mas Nadrian mas Adzito eh mas Adzito mas Adzito yang buka oh mas Adzito oke ya baik terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya bagi teman-teman yang sekiranya belum dapat kesempatan untuk bertanya bisa didiskusikan di my class untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kelompok empat terima kasih terima kasih semuanya jangan selalu ya selamat malam minggu amin teman-teman jangan lupa absen presensinya jangan lupa ntar kayak saya saya lupa presensi aku tuh di depan enggak ada presentasi ya presentasi eh enggak tahu ya bu kayaknya enggak ada dewang bagianku kok bu enggak ada enak loh mbak kok mbak wilah deg-degan ya bu tadi bu bisa-bisa ini hamil 30 menit loh bu oke tadi aku sudah bayangin mukamu loh mbak udah nangis aku ya ampun cobaanmu mbak jubel di prank sama prof oke ya leave dulu ya ya bu tada assalamualaikum mbak Ieyo jangan lupa absen ya ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih